Bahwa orang yang berakal dari kaum mu'minin Orang yang melaksanakan perbuatan dan mengucapkan dengan lisannya sesudah dari akalnya Maknanya adalah dia berbuat sesuatu perbuatan ataupun ucapan Telah diukur dengan mizan syarih ini benar atau tidak Apakah perbuatan ini baik ataupun buruk, benar ataupun tidak Atau adakah manfaat perbuatan ini ataupun bahkan ada madorat padanya Maka ini dinamakan dengan orang mu'min yang berakal Maka sekarang berpindah kepada permasalahan larangan Yang mana larangan yang berhubungan dengan person Pada ucapan Allah, maka janganlah kalian meninggal Kecuali kalian dalam keadaan Islam Maka disini menjadi pendalilan tentang perintahnya Al-Shabat istiqomah dalam keadaan Islam sampai meninggal Maka seorang muslim sepantasnya dia untuk terus istiqomah dari keislamannya Sampai meninggal dalam keadaan muslim Karena Allah ditangannya segala perkara bagi dia Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar meminta Allah itu mengistikomahkan perkara-perkara Islam tadi di dalam hati kita Seperti hadith diriwetkan oleh imam muslim dari Abi Hurairah Berkata Rasulullah SAW Bersegeralah kalian melaksanakan amal-amal soleh Karena disana ada fitnah Fitnah yang sangat besar Seakan-akan bagaikan kegelapan malam yang pekat Yang gambarannya Saking besar fitnah dan pekat gelap ini Di pagi hari seseorang dalam keadaan muslim Tiba-tiba di sore hari dalam keadaan kufur Dan begitu pun Seorang muslim di petang hari dan di esok paginya dalam keadaan kufur Maka kita meminta kepada Allah agar diistikomahkan Dalam agama Islam ini Dan kita juga meminta kepada Allah agar dimudahkan ke arah terus beristikomah kepadanya Maka oleh sebab itu kita diperintah untuk meminta diistikomahkan oleh Allah di siang dan di malam hari Tujuh belas kali paling sedikit Pada ucapan Allah Wahai Allah berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus Dan makna istikomah adalah mengetahui jalan yang lurus dan hak tadi Dan berusaha untuk terus istikomah kepada jalan hak yang tadi diketahui tersebut Maka oleh sebab itu wahai Hamba Allah Jika kalian telah mengetahui Ini adalah jalan yang hak Dan ini adalah takwa kepada Allah Maka berpegang teguhlah kepada takwa tersebut Dan yang diinginkan Islam di sini adalah Semua yang berhubungan dengan agama Semua yang ada di Al-Quran dan di Sunnah Itu semuanya agama Seperti ucapan Allah Wahai kaum muslimin Masuklah kepada agama ini seluruhnya Maknanya ambillah agama tidak sebagian tetapi semuanya Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengambil Islam itu apa yang dia inginkan Ini bagus ini ditinggal dan sebagainya Ini untuk laki-laki ataupun untuk perempuan Maka semua hukum-hukum Islam baginya sama Laki-laki dan perempuan Maka telah Allah telah kepada orang-orang Yahud Karena mereka Mana yang lebih baik diambil Maka mana yang cocok dengan hawa nafsu diambil Maka kenapa kalian beriman kepada sebagian dari kitab Dan kalian kufur kepada sebagian kitab yang lain Maka awas wahai hamba Allah Masuk kepada kalian dari sifat Yahud seperti ini Maka seorang muslim mengambil agama semuanya Yang baik dan yang buruk yang dicintai dan tidak Oleh hawa nafsunya diambil semuanya Ada pun Ayat yang kedua Ada padanya pendalilan berhubungan dengan kemasyarakatan Yang ada padanya kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat Maka Allah memerintahkan Dan juga Allah melarang dari perbuatan yang diharamkan Maka perintah yang pertama tentunya Pembicaraan kita yang berhubungan dengan mujtama Maknanya kemasyarakatan Selesai dari person Seperti ucapan Allah Perintah Maka berpeganglah kalian semua kepada tali Allah Maka disini Allah memerintahkan bukan person Tetapi semuanya Masyarakat agar memegang tali Allah Maka makna berpegang teguh kepada tali Allah bersifat umum Maknanya adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari sunnah nabi Muhammad seluruhnya Dan mengamalkan sunnah tersebut Dan itu yang ditetapkan oleh Imam Mufassir Imam At-Tabari Dan selainnya juga dari ahli tafsir Ada pun al-i'tisam yang maknanya tadi berpegang teguh dari segi bahasa Arab Maka kembali kepada dua makna dari segi lughah Maknanya at-temasuk berpegang teguh dan iltizam konsekuensi Dan yang kedua imtina pelarangan Maka yang pertama adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Dan berpegang teguh kepada agama Allah Maknanya seperti di dalam ayat ini Maka berpegang teguhlah dan kukuhlah padanya Ada pun pelarangan yang kedua Ada pun makna yang kedua adalah larangan Dari makna al-i'tisam tadi Adalah maknanya larangan Seperti ucapan Allah dari kisah anak Nuh Aku akan naik ke atas gunung yang akan menyebabkan air-air itu terhalang Tidak menenggelamkanku Nah ini maknanya Yang ini menyebabkan aku ini selamat dari air Air-air bah Dan menyelamatkan aku dari air bah Maka dua makna tadi Maknanya saling mendekati Maka jika kami katakan berpegang teguhlah kepada tali Allah Dengan maknanya tadi berpegang teguh Dengan kukuh dari agama Allah Maka hubungannya tadi dengan makna Menjauhkan maknanya menjauhkan juga dari perbuatan kesesatan Dan juga perbuatan penyimpangan dari agama Ada pun setelah tadi berhubungan dengan ketaatan perintah Untuk masyarakat Maka disini larangan yang berhubungan dengan masyarakat Ucapan Allah Janganlah kalian berpecah belah Maka Allah jala wa'ala menahan Atau melarang Kau mu'minin untuk Berpecah belah Maka yang diinginkan pecah belah disini adalah Perpecahan dalam permasalahan akidah Keyakinan Dan perpecahan dengan tidak kembali merujuk Kepada Al-Quran dan Sunnah Karena yang menyebabkan Terkumpulnya masyarakat Menjadi baik adalah Al-Quran dan Sunnah Seperti Allah kumpulkan Dan para sahabat Yang merupakan Jamaah Yang merupakan Masyarakat Dalam keadaan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Maka disebutkan oleh Imam Al-Asbahani dari ulama Al-Syafi'iyah Bahwa makna Al-Iqtisam berpegang teguh tadi Kecuali maknanya Rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Kepada ilmu yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Dan kita mungkin akan Berbicara Lebih dalam lagi tentang ayat ini Dalam ucapan Allah Berpegang teguhlah dengan tali Allah Apa itu tali Allah? Datang di kutub tafsir dengan makna-makna yang banyak Dan makna-makna ini semuanya saling mendekati maknanya Dan ini yang disebutkan di dalam kawaid ilmu tafsir Adalah ikhtilaf yang tanawuk Ihtilaf yang beraneka ragam Maka maknanya bisa jadi Saling berbeda Tetapi tidak berlawanan Berbeda dari segi ibarat Namun tidak berlawanan Seperti gambarannya Datang mufasir memberikan definisi secara umum Kemudian mufasir yang lain memberikan secara spesifik Secara detail Secara description Maka yang paling mas'hur Jika kita kembali kepada Definisi tali Allah itu Kembali kepada tiga perkara Pertama makna Hablullah tali Allah Islam Dan itu datang dari Abu Rahman ibn Zayd ibn Aslam Rahimahullah Mana yang kedua Al-Quran Tali Allah Al-Quran Dan itu datang dari Qatadah dan juga dari As-Sudi dan yang lainnya Dan mana yang ketiga adalah Al-Jamaah Dan ini semuanya Datang dari Tafsir Abdullah ibn Mas'ud Radiyallahu anha Maka tiga tadi berbeda tetapi tidak ada ikhtilaf yang menyebabkan kontradiksyen dari tiga tersebut. Karena tadi definisinya pertama tali Allah Islam. Maknanya Islam secara umum. Dan asas dari agama Islam itu Al-Quran. Maka tafsir tadi yang kedua Al-Quran. Pertama Islam, kedua Al-Quran. Di sini seperti beda namun tidak berbeda. Dan Al-Quran memerintahkan agar kita berjamaah bersatu. Itu tafsir yang ketiga. Maka dari tiga tafsir tadi, Afwan saya tambahkan biar antum lebih jelas lagi. Dari tiga tadi tidak ada perselisihan dan kontradiksyen. Dari Islam, Al-Quran, dan jamaah. Karena Islam maknanya secara umum. Dan Al-Quran diantaranya perkara yang penting dari Islam. Dalil-dalilnya dari Al-Quran. Dan Al-Quran memerintahkan untuk berjamaah. Tiga yang tidak ada kontradiksyen padanya. Maka makna-makna ini semuanya seakan-akan sama. Maka kita ambil ketiga makna tersebut. Maka yang pertama Islam. Maka dia adalah agama yang hak, agama yang benar. Yang diperintahkan Allah agar kita beragama padanya. Yang maknanya adalah kita berserah diri dan merendah kepadanya. Dan melaksanakan perintah-perintahnya yang diperintahkan sebagai ajaran agama Islam. Maka apa maknanya?